Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan anda semua, Nasi Angkasa Seperti biasanya, pada setiap perjumpaan saya akan selalu kasih anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi Dan kali ini, saya akan membahas tentang apakah bisa planet bumi kita ini didorong keluar orbit untuk berkelana mencari bintang baru layaknya film Wandering Earth Wah, tentu menarik banget kan pembahasan kali ini Dan seperti biasanya, daripada anda semua penasaran, mari kita bahas bersama Nah, selayaknya film Wandering Earth yang berkisah tentang perjalanan manusia mendorong planet bumi Dikarenakan keadaan matahari yang memburuk, apakah hal tersebut dapat dilakukan oleh umat manusia di dunia nyata? Secara singkatnya, jawabannya adalah tidak bisa Hal semacam itu hanya dapat kita jumbai saja dalam cerita fiksi ilmiah Kalau harus dilakukan di kehidupan nyata, rasanya akan sangat tidak mungkin atau bahkan mustahil Namun meskipun begitu, ada juga sebuah cara yang secara teoretis dapat dilakukan Namun itupun, planet bumi hanya akan dapat dipindahkan dari orbitnya melalui adanya reaksi objek antar bintang besar Jika terbang melalui ruang antar bintang dan masuk ke tata surya kita, kemudian melintas di dekat bumi Jika ada pertemuan ini, bumi dan objek tersebut akan bertukar energi dan mementum, kemudian membuat orbit bumi akan terganggu Nah, jika objek asing itu bergerak cepat, masif, dan cukup dekat dengan bumi Maka objek itu akan bisa membuat bumi melarikan diri dari orbit dan keluar dari tata surya ini Kemudian selain itu tadi, jika matahari bertemu dekat dengan bintang lain Maka interaksi gravitasi dari kedua bintang juga akan dapat mengganggu orbit planet Dan tentu saja, juga dapat berpotensi menyebabkan bumi bergerak Menariknya, meskipun hal ini sangat diragukan dapat terjadi Namun di masa mendatang, hal ini diperkirakan akan terjadi di tata surya ini Seperti yang sudah pernah saya bahas di video lama Bintang bernama Gliss 710 diperkirakan akan datang cukup dekat di wilayah tata surya ini Dalam kurun waktu sekitar 1 juta tahun mendatang Jadi di masa mendatang, kejadian seperti yang saya jelaskan tadi Mungkin akan benar-benar dapat terjadi Nah kurang lebih, begitulah secara teoretis bumi akan dapat meluncur keluar dari tata surya ini Dan kalaupun itu terjadi, maka jangan harap akan terjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan Selayaknya dalam sebuah film Nah kemudian, di luar itu tadi Dapatkah manusia membangun mesin yang mampu menggeser planet Sehingga membuatnya dapat melonjol selayaknya film Mondering Earth Jadi, energi yang dibutuhkan untuk dapat mengeluarkan bumi dari orbitnya Serta tata surya ini akan sangat besar Bahkan menurut para ilmuwan Dibutuhkan hingga 1 sektelion bom nuklir yang meledak sekaligus Untuk dapat mencapai energi ini Dan tampaknya, ini akan tidak mungkin dapat dilakukan oleh umat manusia Tapi semisal, memang umat manusia pada akhirnya bisa melakukan hal mustahil ini Maka apa yang akan terjadi jika bumi melepaskan diri dari tata surya? Yang pasti, jika bumi keluar dari sistem tata surya Bumi akan menjadi planet pengembara Dan akan terbang ke ruang antar bintang Sampai ditangkap atau ditelan oleh bintang lain atau bahkan lubang hitam Selain itu, jika bumi dapat terus bertahan Dan mengembara di luar angkasa Maka kehidupan pun tidak akan dapat dipertahankan Dengan keadaan bumi yang keluar dari tata surya Iklim global bumi akan sangat rapuh Dan membuat suhu akan segera berubah secara dramatis Sebagian besar kehidupan di bumi Tidak akan selamat dari perjalanan bumi saat keluar dari tata surya ini Diperkirakan, seluruh kehidupan Seperti yang sudah kita kenal akan menghilang Karena hampir semua energi yang digunakan oleh organisme hidup di bumi Berasal dari matahari Baik secara langsung ataupun tidak langsung Semakin jauh bumi dari matahari Maka semakin rendah suhunya Dan pada akhirnya, bumi akan membeku keseluruhannya Satu-satunya sumber panas salami yang tersisa adalah peluruhan unsur radioaktif di bumi Dengan keadaan ini, beberapa kehidupan mungkin akan dapat bertahan Tetapi pada akhirnya juga akan hancur Beberapa ekstremofil mungkin akan dapat bertahan Tetapi kehidupan yang kompleks kemungkinan akan hilang seluruhnya Panas radioaktif yang tersisa Hanya akan memungkinkan bumi untuk mempertahankan suhu Sekitar minus 230 derajat celcius Pada suhu ini Tentu sebagian atmosfer akan membeku Dan meninggalkan bumi sebagai dunia es yang mati Meluncur di antara kegelapan dalam semesta yang sangat luas Nah, sudah tahu sendirikan Mendorong bumi untuk keluar orbit sampai keluar tata surya ini Bukanlah sebuah skenario yang bagus Dari semua penjelasan di atas Kemudian jika kita semua melihat jauh ke masa depan Kemungkinan besar tata surya kita ini Pada akhirnya juga akan sangat terganggu Sehingga bumi akan tersingkir Atau bahkan akan hancur seluruhnya Hal itu disebabkan Karena seperti sudah kita ketahui bersama Para ilmuwan memperkirakan bahwa galaksi kita Akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda Dalam waktu sekitar 4,5 miliar tahun lagi Dalam kejadian itu Tabrakan dari seluruh formasi bintang di galaksi Kemungkinan akan menyebabkan gangguan besar di tata surya kita Dan selain itu Matari sendiri Dalam sekitar 5 miliar tahun ke depan atau lebih Akan mengalami siklus akhir kehidupannya Dan membengkak menjadi Red Giant Star Sehingga akan menelan bumi Dan membuatnya hancur berkeping-keping Jadi yang pasti Tanpa harus membuat skenario Untuk memindahkan bumi Dan membuat dampak yang mengerikan Pada masa mendatang bumi Dan sistem tata surya ini pun Juga akan hancur dengan sendirinya Dan tentu Semua hal itu tadi Bukan sesuatu Yang harus kita khawatirkan Selama beberapa miliar tahun ke depan Karena itu pun Kalau kita masih ada Dan ya Itu saja Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa Semoga dapat memberikan pengetahuan baru Seputar dunia astronomi Sekaligus hiburan untuk Anda semua Jangan lupa Kedepannya Masih akan ada banyak lagi Pembahasan menarik Seputar dunia astronomi Yang akan saya sampaikan Dan tentunya Bakal sayang banget Untuk Anda lewatkan So Tetap setetun terus ya Bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.